dilengkapi dengan ATS sinkronasi namun yang perlu diperhatikan jika memasang sendiri output kabel trafo AC nya tidak boleh terbalik kalau terbalik nanti jadi tidak sinkronasi malah kebalikannya untuk melihat itu tidak perlu menggunakan osiloskop tidak perlu menggunakan osiloskop bisa diperhatikan melalui sensor CT current nya yang dipasang posisinya seperti ini dari kabel yang sebelah kanan dari atas ke bawah maka watt nya baru akan tampil jika watt nya tampil berarti pemasangan kabel trafonya sudah betul jadi bisa sinkron antara PLN dengan inverter namun kalau kebalik pegangan watt nya watt nya tidak akan tampil jadi posisi seperti ini baru akan tampil kalau posisi sudah benar seperti ini watt nya tidak tampil tinggal dibalik saja bisa kabel yang dari trafo output menuju kit dibalik saja karena sebelumnya tidak sinkron jadi harus dibalik supaya sinkron pada posisi sensor seperti ini watt tampil artinya pemasangan kabel sudah benar ATS akan berfungsi sinkron dengan PLN nya saat ini gelombang PLN akan saya padamkan apakah ada jeda oke tidak ada jeda sekarang gelombang inverter kalau kabel pasannya kebalik nanti jedanya sangat terlihat sekali saya kembalikan ke inverter ke PLN beberapa saat berpindah oke sudah berpindah akan saya padamkan lagi seketika berpindah ke inverter ya berpindah ke inverter ini voltmeter mengukur tegangan inverter tegangan AC belum diukur tegangan AC PLN nya mungkin itu dulu untuk mengetahui apakah sudah sinkron atau belum tanpa harus menggunakan osiloskop jadi bisa di wakilkan oleh pemasangan CT kalau sudah seperti ini tampil watt berarti sudah betul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih